Bahaya engkau nih Dalam Melayu, Malaysia, yang utara pula Sehat, sebentar lagi bulan puasa loh guys Ya Allah kangen banget guys Oke, kali ini guys kita akan Reaksi sebuah video lagi yang di request oleh Teman-teman sekalian, sudahlah Melayu Malaysia, utara pula Oke Oke guys, ini salah satu channel Bedah yang asli ya guys Salah satu channel yang sangat-sangat Bagus sekali untuk kita simak ya guys Dan teman-teman bisa juga Istilahnya untuk menjadi referensi Dan hiburan juga disini guys Karena ada juga banyak kelaka Ketawa, gelak dan lain sebagainya Tapi juga ada ilmunya guys ya Oke, tanpa pelan-pelan saya sudah penasaran Dan saya jadi kayak Apa namanya guys, candu untuk menonton Videonya ini guys ya, karena podcastnya tuh Dua wanita, satu pria Jangan-jangan ini pasangan Suami istri, tapi istrinya dua Gak, gak, gak Oke, tanpa pelan-pelan kita tengok videonya guys Let's go Eh, tapi aku takut Mirul Beda ini udah mulai-mulai pake Melayu Utara Kenapa pula? Nanti kena dia beda Eh, beda Mirul Kena NKRI harga mati Eh, aku kan melestarikan bahasa Melayu yang ada di seluruh dunia Nanti aku belajar bahasa Melayu Thailand lagi Lebih susah Aku nih tak setuju nih Nengok beda mulai-mulai pake Melayu Malaysia Utara Kenapa pula? Aku yang pake bahasa Tioce Yang jelas-jelas Tionghoa di Indonesia Di Tanjung Pinang Kena aku Dia nih pake Melayu Malaysia Utara pula Bahaya engkau nih Dalam Melayu Malaysia yang utara pula Wih, apa tuh? Yang sering kau cakap dekat konten-konten kau set baru-baru ini kan Macam-macam bahasa yang ada dekat Melayu Utara Melayu Utara aja ya Betul Aku tak buat macam-macam Tapi aku buat keseluruhan Ada beberapa part dia Melayu Utara punya Oh gitu Karena gini Ada yang agak pelik di telinga kau Aku baru dengar juga Dan aku mau tau tuh arti dia betul Apa yang kau maksud dengan apa? Habak Mike Habak Mike tuh aku nak bagi korang Nak bagi tau korang Ya, coba bagi tau aku nak tau nih Habak Mike tuh apa? Iya, nak bagi tau aku lah Aku macam hasil enang itu juga lah eh Kalau aku kan bahasa Tio Ciu Hasil enang itu biasanya kalau kalian Kalau ini aku nak bagi tau korang Ya udah bagi tau cepat Aku nak tau habak Mike Aku udah bagi tau Ya apa? Aku nak tau habak Mike Habak Mike tuh adalah Aku nak bagi tau korang Itu arti dia Jangan kau tanya lagi sama aku Oh, aku pikir aku nak bagi tau Ya aku nunggu lagi Macam begini, macam begini kau tanya Apa arti what? Apa? Ya apa? Ya artinya apa? Ya apa? Jadi habak Mike tuh Jadi intinya tuh habak tuh kan kabar Amai tuh kemari Jadi kayak aku mari sini, aku nak bagi tau Oh, abis aku tanya Habak Mike tuh apa? Apa beda? Aku nak bagi tau korang Ya apa? Aku nak tunggu kan? Aku nak bagi tau korang Habis itu ada lagi Apa lagi? Hang Hang tu hangpa 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 tuh kamu Kalian, korang Satu lagi beda? Apa satu lagi? Tunggu lah, aku belum selesai sama hangpa ni Cik Maisat lah Ya, maisat lah Maisat lah tuh Sini sekejap Maisat lah Maisat lah sini sekejap Atau sekejap ke sini Kemari, kemari Oh, sini dulu? Oh, macam lain-lain gitu Sama satu ada, korang tahu tak? Kutih Apa tu? Kutih tu cubit Aku dah cakap kan? Kalau korang tak percaya, kutih lah beda ni Cubit lah aku ni kalau aku tak percaya Aku pikir Itu kutik Oh ya Yang sama macam lain-lain sini dulu apa? Maisat Maisat Jadi kalau Cik Lai-lai-lai Maisat lah Maisat lah Maisat lah Masak gua gitu? Iya betul Macam gitu Eh, director Engkau jumpakan kata-kata untuk ceceh bahasa tiucu bisa Kau jumpakan malam Engkau tak bisa dia jumpakan tu aku Apa gitu? Aku nak cakap apa gitu Sama ini debah Eh, debah beda Engkau ada bilang depah ke demo tu apa tu? Depah Demo 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 Ujungnya bonggong Depah 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 tu macam ni kau ya Depah Astagfirullahaladzim 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 Demo Demo Depah Demo Itu arti dia Ya betul Arti dia diorang Atau mereka Mereka Diorang Mereka Ya betul Depah Engkau orang Hangpah Hangpah Tapi kalau Depah Hangpah Hang nak pima Pima Hang nak pergi mana? Oh Allah pakai Terlalu singkat Kalau pergi pi Oh jadi ni Hang pima Jadi Hang nak pergi ke mana? Sama juga macam Bahasa Minang Siapa nama kamu? Siamang 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 Bukan siamang Kau di ma Bukan siamang Tapi siamang Kalau misalnya nak bilang Apa namanya? Ini dimana? Ikau di ma Oh iya Itu kalau Ikau di ma Iya sama Terus Yaitu dia Kopi ma Kopi ma Hangpih ma Hangpih ma Hangpih ma Tak kama-kama Maisat lah Sinilah Maisat lah Kebulok tak? Kebulok tu apalagi? Kebulok tu lapar Oh kebulok Dia kebulok pakai Q Pakai Q Kebulok 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 Bukan bulok beras eh Oh bukan Kebulok macam ini Tik Toknya Tiktoker yang Eh tapi aku takut Mirul Apa? Beda ni dah mulai-mulai pakai Melayu Utara Nanti kena dia beda Eh beda Mirul Kena NKRI harga mati Eh aku kan melestarikan bahasa Melayu yang ada di seluruh dunia Nanti aku belajar bahasa Melayu Thailand lagi Lebih susah tuh Tapi sebelum itu cari bahasa Melayu yang di Indonesia lah dulu Kan bahasa Melayu Aku dah tiap hari cakap macam gitu Bukan masalah itu beda Itu Melayu Tanjung Pinang kan? Oh aku tahu Kayak Melayu Kalimantan, Palembang Malayu Jambi kan belum? Sudah kok Jangan kau langsung ke Melayu Malaysia Utara Eh tapi kalau memang algoritma di jago disitu cia aku setuju Eh engkau nih sebenarnya mihak siapa? Aku kan penengah korang aja Jadi gini Abang ni tengok kalian berdua beraget-bergaduh Abang tak tenang Nanti abang cari yang ketiga baru tak? Abang Astaga Mirul Bukan Mirul Eh madu Eh senangnya dalam Eh itu madu tiga Melayu tiga Aku tahu Melayu tujuh Ada dekat Miratno Melayu tujuh Miratno udah tutup Aku ni tak setuju tengok beda Melayu Malaysia Utara Kenapa pula? Aku yang pakai bahasa Tioce Yang jelas-jelas Tionghoa di Indonesia di Tanjung Pinang Kena aku Dia ni pakai Melayu Malaysia Utara pula Bahaya engkau ni Dalam Melayu Malaysia yang Utara pula Cek kalau engkau belajar bahasa Inggris Engkau disanjung-sanjung sama orang Indonesia Padahal dulu ni kita udah dijajah sama orang Inggris Nenek moyang kita dulu tuh bertarung sama orang Inggris Tuan Direktor Bahasa Tiocew nak bahasa Okian pula Melayu nak Melayu Utara pula Aku tak ada lah Ha Mirul kau belajar bahasa Melayu bengkalis aja Ha macam mana tu boleh tu? Tak gemo Tak gemo Tak gemo Tak gemo Tak suka tak gemar Tak surah ya Aku tak gemo Aku tak sukalah Aku tak gemo Memang lah Gemo Jadi Mirul Dekat Malaysia pun sangat banyak orang yang menggunakan logat Melayu Johor Riau Jadi kenapa orang bilang kalau kita ni sama bahasanya dengan orang Malaysia Sebab memang sudah tersebar banyak Dia orang ni menggunakan logat Melayu Johor Riau tersebut Oh Dialek kita ni mirip dengan orang tu Makanya orang-orang Indonesia bilang kalian orang Malaysia ya Karena gara-gara aksen kita ni atau logat kita ni sama Karena dah tersebar juga Kanyalah bahasa Melayu Riau Lingga ni Itulah yang diambil cikal bakal Jadi bahasa Indonesia Betul Jadi bahasa kita ni lah sebenarnya diambil sebagai era pertamanya nih Inilah bahasa Melayu Riau Lingga Kak Pulau Penyengat Nah berkali-kali juga aku bilang di konten-konten bahkan di podcast juga aku bilang kan Jadi bukan karena Melayu tertua di sana Atau Melayu orang tu yang paling tua atau yang paling lama Makanya harus pakai bahasa Melayu kalian Tidak Bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa Melayu Riau Lingga ini Tepatnya di Kepri Kepri di Pulau Penyengat Makanya ketika Presiden Joko Widodo nanti mencetuskan adanya monumen bahasa Memang cocok betul kalau kata Tuan Hambu Ijal gondrong Dia bilang memang harusnya di Pulau Penyengat Karena disitu asal-masal bahasa Indonesia itu diambil Tapi Bang Ukeke enggak setuju Engkau jangan sebut Ini dah tengah malam Engkau sebut Ukeke Simpan-simpan ayam golek nih Kata Bang Ukeke Nak setinggi apapun monumen bahasa itu Nak sampai setinggi langit pun Sengat Pulau Penyengat itu bukan di monumen bahasanya Jadi dimana Cik? Dimana Meryl? Ken kau bilang Mau setinggi apapun monumen bahasa itu Sengat Pulau Penyengat itu bukan di monumen bahasa Terus dimana? Itulah Kau tanya sama Bang Ukeke Oh kata budak cini satu nih Apa Melayu nih? Hahaha Alright guys Sudah selesai videonya So sangat-sangat menarik sekali Pembahasan mereka Podcast mereka ini Membuat kita gelak tawa Tapi oke Nah macam itu guys Tapi kita belajar-belanja daripada bahasa juga So kita baca komentar nih guys ya Bahasa Malaysia standar itu Berasal daripada tutur kata bahasa Johor Liao Linggai Sebab bahasa Melayu Adalah bahasa pengantara Dan difahami para pendagang-pendagang Seluruh kepulauan Melayu Nusantara Pada masa dahulu Termasuk Selatan Thailand Selatan Filipina Brunei, Singapura Selatan Vietnam Dan Kamboja Atau Kamboja Banyaknya versi bahasa Melayu di Asia Tenggara Yang tidak semua suku bangsa memahami Tapi bahasa Melayu yang satu ini Semua pendagang pada masa itu faham Dibandingkan versi yang lain Terbaiklah beda Salam saya daripada Kelantau Kelantai Tak gemuk, tak suka, tak selerah Tak minat eh Tu lorat percakapan orang Pahang Aku rakyat Malaysia Turunan Jawa Lahir di Johor Selatan Sekolah menengah di Kuantan, Pantai Timur Kuliah di Araw Utara Awik aku dari Kapit Sarawak Waduh Tampur ni guys Pernah ambil paper bahasa asing Bahasa kuliah Mandarin Okey, pada aku Tak ada isu besar pun Kalau kita nak guna bahasa logat apapun Mana-mana logat boleh kan Itu elok je Kalau dipelajari dan digunakan Tak payah membezakan lah Kita belajar enjoy je Apa-apa pun bahasa ataupun logat Penting hati itu mahu baik Ya, betul lah Jadi apapun kita belajar Bahasa apapun Okey lah Itu memang juga diajurkan kan Jadi selagi kita Bisa belajar bahasa Belajarlah dengan banyak bahasa Karena dengan bahasa itu Kita tidak akan tersesat Dan kita tidak akan pernah tertipu Yes ya Dan juga yang penting adalah Hatinya yang baik Oke, itu dulu video kali ini guys Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila ada silahkan Tidak mau di maafkan Saya Pak Bintu Tudiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini